Marsinah, lahir pada 15 Januari 1943 di Desa Randu Dongkal, Rembang, Jawa Tengah, adalah seorang pekerja pabrik tekstil di kota Surabaya, Jawa Timur. Ia aktif dalam kegiatan serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak buruh di tempat kerjanya. Pada 19.93, Marsinah mengungkap dugaan pelanggaran hak buruh dan kondisi kerja yang tidak manusiawi di pabrik tempatnya bekerja. Sayangnya, pada tanggal 8 Mei 19.93, Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang mengalami penyiksaan. Meskipun kasus ini menjadi sorotan dan menimbulkan protes besar-besaran, penuntutan terhadap pelaku pembunuhan Marsinah terhenti, dan identitas pelaku tidak pernah sepenuhnya terungkap.